Perdana Menteri Australia, Tony Abbott kehilangan tampuk kepemimpinan setelah kalah voting melawan Malcolm Turnbull. Populertas Abbott kian menurun dan dianggap sering salah mengeluarkan pernyataan hingga memancing kontroversi. Tony Abbott dilengsirkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Australia. Abbott kehilangan tampuk kepemimpinannya setelah kalah dalam voting Partai Liberal. Posisinya digeser Malcolm Turnbull yang sebelumnya menjabat Menteri Komunikasi Australia. Dalam Parlamen Australia, siapapun yang memimpin Partai Liberal dipastikan menjabat Perdana Menteri. Voting digelar Senin malam waktu setempat. Hasil perbandingan perlahan suara Turnbull dan Abbott 5444. Sementara sekutu lama Abbott, Julie Bishop, belakangan berubah haluan menjadi salah satu rival Abbott. Menteri luar negeri Australia ini terpilih menjadi wakil ketua Partai Liberal. Popularitas Abbott bahkan kaya menurun sejak beberapa bulan terakhir. Abbott dianggap sering gagal mengambil kebijakan, juga salah menguakar pernyataan yang terkadang memancing kontroversi. Meski Turnbull sudah dinyatakan menang, ia baru akan resmi menyebat Perdana Menteri Australia setelah dilantik Gubernur Jenderal Australia.